Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, di video ini saya akan berbagi tentang 8 pesan kesalahan umum di Excel dan cara mengatasinya Tanpa baru berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya Saya mulai dengan tanda pagar seperti ini atau dikenal dengan istilah Railroad Tracks Pesan kesalahan ini biasanya muncul pada penulisan data dalam satu cell yang berformat tanggal atau waktu atau berisi nominal Akan tetapi cell atau lebar kolomnya sangat sempit Untuk mengatasi hal seperti ini, kalian hanya perlu menggeser kolomnya seperti ini Berikut yang kedua yakni NA atau dikenal dengan istilah Not Available Nah pesan kesalahan ini biasanya terjadi karena data yang sudah dimasukkan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP pada LOOKUP RENYA belum diisi ya teman-teman Nah sekarang saya coba masukkan NISN yang ada di sini ya Dimana ini kan sudah menggunakan fungsi VLOOKUP ya Saya coba masukkan seperti ini 0245678 seperti ini Maka pesan kesalahan tadi akan hilang Berikut ada REF atau dikenal dengan istilah referensi Penyebab dari pesan kesalahan ini biasanya terjadi ketika tidak tersedia atau hilangnya referensi data yang terhubung dengan formula atau rumus yang digunakan Kalau kalian perhatikan di sini ada alamat ya Dan di sini saya menggunakan fungsi VLOOKUP Untuk kolom number indexnya itu berada di urutan 8 sementara di tabel data saya hanya ada 7 kolom ya teman-teman Nah untuk mengatasi hal ini biasanya kita akan mengembalikan data yang hilang tadi Saya coba CTRL Z ya Nah ini kalau kalian perhatikan ini kembali menampilkan alamat ya teman-teman Dan kalau saya delete seperti ini maka dia akan menjadi REF Selanjutnya kita masuk ke pesan kesalahan value atau kesalahan penulisan nilai yang digunakan Nah pesan kesalahan ini biasanya akan terjadi pada penggunaan rumus manual ya yang menggunakan tambah Seperti ini ya teman-teman Ini menggunakan tambah ya Di sini apabila saya mengetikan teks di sini seperti ini Maka dia akan menampilkan pesan kesalahan value Namun kalau kita menggunakan fungsi sum seperti ini Kita gunakan sum ya Seperti ini Maka yang akan terjadi adalah ketika kita mengetikan teks itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman Beda dengan kita menggunakan tambah yang tadi Oke Berikut kita masuk di pesan kesalahan div O seperti ini atau dikenal dengan istilah divide by 0 Pesan kesalahan ini biasanya disebabkan oleh pembagian bilangan dengan nilai 0 Atau pembagian bilangan dengan sel yang masih kosong Seperti ini ya teman-teman Di sini saya menggunakan fungsi average untuk menentukan rata-rata Dimana untuk menentukan rata-rata itu pasti melibatkan pembagian ya teman-teman Nah di sini kalau kalian perhatikan di sini selnya semua masih kosong ya Maka tampil pesan kesalahan ini Sebagai contoh di sini saya coba bagi yang ini ya teman-teman Yang ini Kita bagi dengan sel yang ini Lalu saya enter seperti ini maka hasilnya div O atau divide by 0 Seperti ini Nah untuk mengatasi hal ini kalian hanya perlu mengisi bagian-bagian yang kosong saja ya teman-teman Misalkan seperti ini 10 disini 2 Maka pesan kesalahan tadi akan hilang Sama dengan yang ini ya untuk rata-rata misalkan 85 85 seperti ini Oke teman-teman Kemudian kita masuk di pesan kesalahan 0 seperti ini Pesan kesalahan ini biasanya muncul Karena kita tidak menggunakan tanda pemisah yang tepat dalam penulisan formula Nah kita klik dua kali Di sini saya menggunakan fungsi sum akan tetapi Untuk rentang data yang saya gunakan dari result c2 sampai i2 itu tidak ada pemisah titik 2 ya teman-teman Seperti ini Kalau saya tambahkan titik 2 seperti ini Maka pesan kesalahan ini akan hilang Dan biasanya pesan kesalahan 0 seperti ini Itu karena penggunaan tabel data kita masih menggunakan border seperti ini Nah beda kalau misalkan kita menggunakan tabel yang menggunakan insert tabel seperti ini ya teman-teman Seperti ini Ini menggunakan insert tabel yang ini ya Nah sekarang kalau kalian perhatikan Saya coba hilangkan tanda titik 2 yang ini ya teman-teman Itu dia akan langsung muncul pesan seperti ini There is a problem with this formula Nah beda dengan yang ada di sini ya Di sini masih menggunakan tabel border Selanjutnya kita masuk di pesan kesalahan name Pesan kesalahan name ini biasanya muncul akibat penulisan rumus yang keliru ya teman-teman Bisa diperhatikan di sini Di sini untuk penulisan Vlookup Di sini ada 3 O ya teman-teman Nah untuk mengatasinya kalian harus memperbaiki cara penulisan fungsi atau formula yang kalian gunakan ya teman-teman Seperti ini Oke Berikut ada pesan kesalahan 6 Nah pesan kesalahan ini biasanya terkait dengan bilangan baik berupa batas nilai yang sudah tidak dikenali oleh Excel Ataupun rumus atau fungsi yang digunakan sudah tidak lagi bisa ditemukan nilainya Nah contohnya di sini 5 pangkat 3000 ya Kalau saya enter seperti ini hasilnya 6 Nah kalau misalkan saya turunkan ke 300 seperti ini Ini masih bisa dikenali oleh Excel ya Kemudian saya turunkan lagi ke 30 Saya enter ini masih ada nilainya ya Kalau saya coba pangkat 3 seperti ini Ini sudah menampilkan hasil 125 Akan tetapi kalau saya tuliskan 5 pangkat 3000 seperti ini atau 30 ribu Lalu saya enter seperti ini Maka Excel akan menampilkan pesan kesalahan 6 Dimana 5 pangkat 30 ribu itu sudah tidak dikenali lagi hasilnya oleh Excel Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih